Pemirsa usaha ternak ayam Jawa Super atau Joper di Kabupaten Kebumen terus menggeliat meski menghadapi dampak pandemi yang membuat harga ayam Joper turun. Meski harga turun, peternak masih bisa mendapatkan keuntungan. Seperti apa usaha ternak ayam Joper? Berikut liputannya untuk Anda. Adanya pandemi corona atau COVID-19 yang saat ini telah memasuki fase kehidupan adaptasi kebiasaan baru, tidak terlalu berdampak buruk terhadap sebagian usaha mikro dan menengah di Kabupaten Kebumen. Salah satunya usaha budidaya ayam Jawa Super atau ayam Joper yang saat ini tengah digeluti oleh Marjono. Menurut Marjono, saat dijumpai di lokasi kandang ayam miliknya yang terletak di desa Kedung Winangun, Kecamatan Kilirong, saat ini harga ayam Joper berkisar Rp27.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari harga tersebut, pihaknya masih mendapatkan margin keuntungan karena masih di atas ongkos produksi yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Menurut Marjono, adanya pandemi ini memang sedikit menurunkan harga komoditasnya. Namun meskipun harga turun, dirinya masih mendapatkan margin keuntungan dibandingkan dengan ongkos produksi. Kalau harga itu relatif ya, setiap waktu berubah-ubah, namun demikian tidak akan membuat kerugian bagi para peternak itu sendiri. Karena harga itu sudah standar minimal ya Rp27.000 per kilogram, sampai bisa sampai ke Rp35.000, atau bahkan sampai bisa ke Rp40.000 per kilogram. Dari desa Kedung Winangun, Kecamatan Kilirong, tim Liputan Rati TV memberitakan.